Dilengkapi sistem penelola sampah, begini kondisi kawasan Labuan Bajo pasca penataan. Pertama, ramah terhadap wisatawan, ini penting sekali. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan setuju. Tujuan akhir dari penataan seluruh kawasan yang ada adalah kesejahteraan masyarakat di NTT, khususnya di Manggare Barat, lebih khusus di Labuan Bajo. Ini bisa dipakai untuk aktivitas, kegiatan-kegiatan seni budaya, performing art, yang ini akan menarik para wisatawan untuk lebih banyak lagi datang ke Labuan Bajo. Kehadiran tempat pengelolaan sampah diharapkan bisa efektif untuk mengelola sampah di kawasan wisata tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, melakukan penataan kawasan waterfront marina dan sistem pengelolaan sampah warloka, di Pantai Marina, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kawasan waterfront Pantai Marina terbagi menjadi lima zona, yaitu zona 1 Bukit Pramuka, zona 2 Kampung Air, zona 3 Dermaga, zona 4 kawasan Pantai Marina Inaya Bay, dan zona 5 di Kampung Ujung. Zona 1 dan 2 dikerjakan pada tanggal 28 September tahun 2020 hingga tanggal 21 November tahun 2021 lalu oleh kontraktor PT Wika Gedung Terbuka, WEGE, dengan anggaran sebesar Rp81 miliar. Ruang lingkup pekerjaan zona 1 meliputi Dermaga Gertak dan Gazeba, Menara Pandang, Prominet Kampung Baru, Toilet, Dermaga A, SOG Kampung Baru dan Powerhouse. Selanjutnya zona 2 meliputi Tangga Bajo 1, Dermaga B, Prominet Kampung Air, Tangga Bajo 2, Dermaga Ping dan Gazeba, Toilet, Jalan dan Saluran. Zona 3 dan 5 dikerjakan pada tanggal 28 September tahun 2020 sampai tanggal 8 Februari tahun 2022 oleh kontraktor PT Brantas Adi Praya dengan anggaran Rp207 miliar. Ruang lingkup pekerjaan zona 3 meliputi Plaza, Tangga Bajo 3, Gedung MEP, Tangga Bajo 4, Toilet, Lahan Parkir, Tangga Bajo 5, Area Hijau, Amphitheater, Taman Air, Trestal dan Lansakap. Sementara zona 5 meliputi Kuliner Kampung Ujung, Toilet, Prominet Kampung Ujung, Tangga Bajo 6 dan Dermaga Apung. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan Labuan Bajo. Kehadiran tempat pengelolaan sampah diharapkan bisa efektif untuk mengelola sampah di kawasan wisata tersebut. Tolong kita semua bisa ikut aktif menjaga kebersihan kawasan, karena yang menikmati juga warga di sini. Ujar Basuki, dalam keterangan tertulisnya, Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Pengelolaan sampah Warloka yang terdiri dari tempat pengolahan sampah terpadu TPST, dan tempat pembuangan akhir TPA. TPST Warloka dioperasikan untuk dapat mengolah sampah dengan kapasitas 20 ton hari. Sementara TPA sampah Warloka dioperasikan untuk memproses akhir sampah yang telah diolah di TPST berupa residu abu dengan kapasitas 2 ton hari. Curu bicara kementerian PUPR Endra S. Atma Wijaja menambahkan bahwa penataan marina di Labuan Bajo merupakan model yang baik bagi kota-kota pantai dan pesisir di Indonesia, terlebih yang mengandalkan potensi pariwisata sebagai basis perekonomian lokal. Ruang publik sebagai ruang ketiga perlu kita ciptakan agar kota-kota kita semakin humanis, nyaman dan berkualitas layanannya. Pungkas Endra Terima kasih telah menonton!